Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget Di tahun 2022 ini Realme sepertinya jadi salah satu brand yang paling pesat ya perkembangannya Mulai dari Realme 9 Pro Series yang bawa banyak upgrade dan harga yang mantap Hingga sekarang hadir juga flagship mereka, yakni Realme GT2 Pro Nah, di tangan saya ini udah ada Realme GT2 Pro Penasaran kan gimana performanya dan harganya itu juga murah banget Yakni 9,5 juta, ini bukan afiliator ya Tapi di harga segini emang terhitung murah buat flagship Nah, apakah dengan harga segini itu auto worth it? Belum tentu, yuk mari kita bahas selengkapnya Pertama-tama kita lihat ada apa aja sih di dalam boxnya Pertama buka box, kita bakal lihat box tipis kelengkapan Kemudian ada smartphone-nya Selanjutnya ada kabel USB-A atau USB-C Casing bawaan yang sayangnya itu warna hitam ya Andai putih nih, jadi makin cakep sih Kemudian ada juga adapter 65W SuperDart Dan di box tipis tadi ada beberapa kelengkapan Seperti kartu jaminan, buku panduan, dan juga SIM ejector Satu hal yang pertama kali bikin salvok dari HP ini adalah jargon dari HP ini Yakni HP dari material daur ulang Yap, nggak salah sih HP ini punya back cover yang terbuat dari bahan biopolimer Kalau dilihat, biopolimer ini emang bahannya itu bahan alami Yang salah satunya itu terdapat pada tepung kanji Nah, bahan biopolimer ini dibentuk menyerupai kertas Yang dinamai Realme itu Paper Tech Master Design Sebagai flagship, filosofi desain itu selainnya emang harus ada di sebuah HP kelas tertinggi Yang mencerminkan brand itu sendiri Buat saya, desain warna paperwhite ini masih kerasa premium Mungkin soal layout kameranya aja yang kelihatan kurang premium Ada satu lagi sih, warna yang dijual oleh Realme Yakni Steel Black Yang finishingnya itu matte glass Menurut saya, warna itu kelihatan kurang premium sih Jauh lebih bagus yang putih ini Bagian belakang udah cakep Nah, dari depan juga gak kalah cakep Buat kalian yang suka layar flat Layar Realme GT2 Pro ini salah satu layar flat terbaik yang ada saat ini Layarnya berukuran 6,7 inch Resolusinya udah 2K Panelnya LTPO2 AMOLED Adaptive Reference Rate hingga 120Hz Tak lupa Realme juga bawa Gorilla Glass Victus di HP ini Spek-spek yang saya sebutin tadi Seenggaknya udah mencerminkan lah ya Gimana gambaran bagusnya layarnya di HP ini Dan bener aja, layarnya itu udah flagship great banget Warnanya itu tajem Kecerahnya itu hingga 1400 nits Dan warna juga akurat banget Oh iya, disini juga disediakan pilihan resolusi ya Mau QHD Plus atau Full HD Plus Bebas sih, kalian mau pilih yang mana? Soal bezel yang biasanya digelukan di HP, Realme GT2 Pro ini juga udah gak bisa digelukan ya Karena ini udah tipis banget Ngomongin flagship, gak lengkap ya kalau gak fokus ke sektor performanya Realme GT2 Pro hadir dalam satu varian aja Yakni RAM 12GB dan Storage 256GB Kapasitas memori ini berpadu dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 Oh iya, Snapdragon 8 Gen 1 di HP ini ternyata gak sepanas yang saya bahankan ya Buat skor Antutu kisaran 900 ribuan Sebenernya bisa tembus ke 1 juta Tapi kudu dimasukin ke dalam lemari es Ya, pasti agak ribet lah ya Tapi overall, Snapdragon 8 Gen 1 ini menurut saya lebih nyaman Daripada Snapdragon 888 atau 888 Plus Karena menurut saya, HP-HP dengan Snapdragon tersebut itu terasa lebih panas ketimbang HP ini Utamanya buat main Genshin Impact ya Buat main game, di Realme GT2 Pro ini Main PUBG bisa settingan di Smooth Extreme Sebenernya chipsetnya udah mumpuni buat Smooth 90fps Tapi mungkin nyusul via update software ya Untuk suhunya juga masih aman Cuma naik 4 sampai 7 derajat aja Buat main kisaran 15 menit Dan suhu awalnya itu sekitar 34 Lalu suhu akhirnya itu jadi 40-an Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Game Pack bisa main di highest 60fps Setelah main 15 menitan, suhunya itu nambah sekitar 10-12 derajat Dan udah kerasa gak seberapa nyaman buat main di suhu ini Selesai turunin aja ke settingan defaultnya Yakni medium, karena lebih adem dan juga lebih nyaman Overall, buat main Genshin masih aman banget sih Kalau mau digeber yang lama-lama Gak sepanas yang saya bangkan kayak di Snapdragon 888 atau di versi plusnya Mungkin ini berkat coolingnya juga yang bisa meredam panas dengan cepat ya Sementara buat main game baru kayak Apex Legends Kita bisa main di rata kanan atau Extreme HD dengan frame rate extremely high Buat suhunya nambah sekitar 3-10 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat ketahanan baterainya, di buat main PUBG selama 15 menit Baterainya itu ngurang 4%, Genshin Impact 15 menit ngurang 9% Dan Apex Legends 15 menit kurang cuma 6% Ini hitungannya awet sih Dan buat pemakaian sehari-hari, jarang main game Baterainya itu masih aman banget buat 2 harian Kalau kalian sering main game dalam tempoh lama, gak perlu khawatir sih Karena Realme itu bawa baterai yang cukup besar Yakni 5000 mAh dan udah nyertain charger dalam box 65W Ya, dapet charger ya Meskipun Realme ini bawa konsep ramah lingkungan Tapi tetap dapet charger Ini yang harus dicontoh oleh brand lain sih Dan ngomong-ngomong buat kecepatan chargernya ini cepet ya Dari 5% sampai 100% Cuma butuh waktu sekitar 35 menit aja Untuk sektor utama lain seperti kamera Realme G2 Pro ini bawa setup 3 kamera belakang Dengan 2 kamera utama Yakni 50MP Sony IMX 766 Dengan OIS Dan 50MP ultrawide yang lebar mencapai 150 derajat Sedangkan di lensa terakhir Ada lensa 3MP mikroskop yang bisa zoom 40 kali Di depan ada lensa 32MP Sony IMX 615 Menurut saya agak disaingkan ya Realme mengorbankan lensa telephoto Buat lensa mikroskop Semoga kedepannya Realme bawa lensa telephoto ya Setelah saya coba semingguan Kualitas kameranya ini bener-bener mantep Dan udah layak menyanding flash shift rate Buat fotonya Detailnya tuh udah oke Nggak over sharpen Warnanya juga cukup akurat Meski agak over saturated dikit Tapi masih oke kok Dan buat lensa ultrawide-nya ini Juara banget sih Buat lensa mikroskopnya ini Ya sekedar buat gimmick sih Kalau menurut saya Hasilnya bagus Cuman ya jarang kepake gitu Kalau saya Mungkin kalau lagi kipu aja Sama benda-benda kecil baru kepake Overall buat kamera Realme G2 Pro ini Udah bagus banget sih Buat harganya Cuman minus satu aja Lensa telephoto Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Setelah semingguan pakai HP ini Saya cukup nyaman dengan Realme UI 3.0 Udah bawa fitur-fitur seger khas Android 12 dengan skin Realme UI yang masih kelihatan Gak kelihatan yang beda banget sih dari versi sebelumnya Tapi ada sedikit perubahan yang bisa saya rasakan Fitur-fitur pendukung di HP ini seperti ini sepulai fingerprint juga sudah tersedia dan kecepatan juga cepat banget Sensor ini juga bisa mendeteksi headset kita, ini bagus sih dan masih jarang ada di HP flagship lain Buat fitur penting seperti NFC juga ada di HP ini Kalian bisa pakai NFC ini buat isi etol atau sekedar cek saldo aja So, kesimpulan saya tentang HP ini gimana? Well, Realme GT2 Pro ini udah bisa memenuhi 85% ekspektasi saya tentang sebuah flagship yang sempurna Pertama, performanya itu kencing dengan cooling yang adem Kedua, layar flatnya ini juga udah bagus banget Ketiga, kameranya juga udah bagus Serta kombinasi baterai dan fast charging yang udah mantep Cuman tetep sih ada kekurangan yang harusnya ada di sebuah flagship kayak wireless charging Sertifikasi IP68 dan juga kamera telephoto Kalau ketiganya ada di HP ini, meski harganya naik 500 ribu sampai 1 juta Menurut saya masih layak banget Bahkan sempurna kalau bisa harganya itu masih tetap di 9 jutaan Akhir kata, menurut saya Realme GT2 Pro ini rekomendat banget Buat dibeli kalau kalian gak masalah dengan kekurangan yang saya sebutkan tadi Apalagi HP ini cuman dihargai 9 jutaan Ini murah sih, itu hanya buat sebuah flagship Apalagi Realme GT2 Pro ini jadi ponsel dengan Snapdragon 8 Gen 1 termurah ya untuk saat ini So, sekian dulu aja video kali ini Kalau menurut kalian gimana tentang HP ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah Yuk tulis Oke, Sofian disini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax